Kembali di Selamat Selang Indonesia, hampir semua wilayah di Nusantara punya sajian khas untuk berbuka puasa. Nah kalau di Cianjur, favoritnya adalah rogan sup alias sup roti dan degan yang bercita rasa manis gurih. Berbalut daun pisang dengan cita rasa manis gurih. Ini dia, rogan sup, sajian khas berbuka puasa ala warga Kabupaten Cianjur. Rogan sup merupakan singkatan dari sup roti campur degan atau kelapa muda. Isiannya, roti dan kelapa muda, potongan pisang tanduk, kacang hijau, polang kaling, dan kuah santan hijau, serta susu. Kian menggugah selera, rogan sup juga dilengkapi daun pandan dan harum memikap. Di Cianjur, pembuatnya banyak. Salah satunya empat kurniawati yang sajikan menu turun-temurun ini. Kalau resepnya itu bulu itu ada sejak dari orang tua. Turun-temurun ya? Ya, cuman namanya itu lain. Bu, yang mau bedakan dengan makanan lainnya, bu, ini apa sih yang mau dikasih dari rogan? Rogan itu saya sih sebenarnya ya seperti biasa. Cuman kalau masyarakat atau konsumen mungkin khasnya itu kan makanan biasanya sup-sup itu kan dimasaknya itu lain. Kan ini kan dikukus gitu. Sebungkus rogan sup dijual seharga 14.000 rupiah. Dalam kondisi normal, biasanya empat bisa menjual rogan sup 800 bungkus sehari. Namun, di tengah pandemi COVID-19, penjualannya anjlok. Emang hari, ya minggu-minggu kemarin itu nggak ada sama sekali dari luar pakat. Udah di stop ya? Ya. Meski demikian, empat tak mau berputus asa. Ia masih tetap melestarikan menu legendaris ini dengan senantiasa menjaga kebersihannya serta andalkan metode penjualan online. Buki Satria, melaporkan untuk net.